Belasan kali masuk penjara membuat pria residivis di Jambi tidak jera. Dirinya kembali ditangkap polisi setelah melakukan pencurian ondardil alat berat. Belasan kali masuk penjara membuat pria di Jambi tidak jera. Ia adalah Syafi'i 37 tahun warga Kelurahan Jelutung, kota Jambi. Ia ditangkap unit reskrim Polsek Jelutung setelah mencuri besi pelat braket yang digunakan untuk alat berat. Kepolsek Jelutung Ibtu Al-Imran mengatakan aksi pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV dengan memanjat pagar lokasi bengkel di Jalan Hayamuruk, Kelurahan Cembaka Putih, Kecamatan Jelutung pada Senin 16 Januari lalu. Pelaku ternyata sudah 11 kali keluar masuk penjara dengan kasus pencurian, sehingga aksinya itu sangat meresahkan masyarakat. Ini terkait perkara pencurian. Pencuriannya sebenarnya besi pelat. Besi pelat yang digunakan untuk alat berat, eksavator. Jadi, si tersangka ini termonitor CCTV, loncat pagar untuk mengambil besi pelat itu. Sama ada alat lah namanya yang dipasangin. Harganya kurang lebih sekitar 20 jutaan. Tapi menurut terang sih, pesangka dijual hanya Rp150.000. Hah? Rp140.000? Nah, Rp140.000. Harganya Rp20 jutaan. Karena tahunnya besi itu. Padahal waktu itu pos tibur, loncat pagar, termonitor di CCTV. Makanya nampak jelas mukanya kan, ini memang tidak pakai tutup ya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Senjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!